Dan berikutnya, ini masih seputar bencana juga Niko. Jadi dari perkembangan terkini, BPBD Maluku mencatat total kerusakan bangunan akibat gempa 7,9 Magnitudo ini mencapai 290 unit. Betul, ya Dita ya, ratusan bangunan tersebut tersebar di Kabupaten Kepelawatan Ibar dan Maluku Darat Barat Daya. Gempa bumi bermagnitudo 7,9 yang menghantam Maluku pada selasa 10 Januari silam membuat ratusan rumah maupun fasilitas umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya hancur. Dari jumlah tersebut, berdasar data BPBD Provinsi Maluku, di Kepulauan Tanimbar terdapat 203 bangunan rusak ringan dan 15 bangunan rusak berat. Sedangkan di Maluku Barat Daya 46 bangunan rusak ringan dan 26 bangunan rusak berat. Sementara itu tercatat pula puluhan fasilitas umum yang alami kerusakan ringan dan berat. Data terkini, jam 1 siang, tercatat bahwa untuk Kepulauan Tanimbar, rumah rusak rumah, kategori rusak ringan itu 203 unit. Rusak sedang tidak ada, rusak berat itu 15. Sedangkan MBD untuk rumah, kategori rusak ringan itu 46 unit. Rusak ringan tidak ada, rusak berat itu 26. Hingga kini BPBD juga mencatat masih terdapat ratusan jiwa yang mengungsi karena trauma terjadi gempa susulan. Pemerintah Provinsi Maluku juga telah mengirim bantuan logistik untuk para korban gempa. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET.